Pendekar Pedang Sakti Jilid 23 Di hilir sungai Bin Kang di Sucuan, terdapat sebatang sungai kecil yang airnya mengalir langsung dari atas gunung. Air itu mengalir terus ke sebuah tempat yang berbentuk bundar bagaikan telaga, dan tempat ini dipanggil orang Siliung Peng. Penduduk di daerah tersebut sangat jarang sekali, di situ orang banyak memelihara ayam dan anjing. Di sekitar tempat itu yang dapat disebutkan sebagai satu dunia yang terpisah dari tempat-tempat yang lainnya, sejauh beberapa ratus li luasnya semua ditumbuhi oleh pohon-pohon buwe yang berwarna merah dan putih. Sedangkan tumbuh-tumbuhan lainnya tidak kedapatan tumbuh di situ. Tat kala itu adalah bertepatan pada musim dingin, hingga angin musim dingin yang menghembus dengan genasnya, menyebabkan dari atas langit terus-menerus turun salju yang tidak henti-hentinya. Angkasa raya berwarna kelabu, sedangkan di bumi tampak putih bagaikan perak. Pohon-pohon buwe di daerah tersebut sudah pada mekar dan menyiarkan bebawan yang harum semerbak, sedangkan warna bunga-bunganya yang putih dan merah sungguh membuat tempat di situ tampak sangat indah dan permai dipandang mata. Di sudut kiri tempat itu terdapat sebuah gubuk yang atapnya penuh ditaburi oleh salju yang tebal dan putih bagaikan perak. Yang sedang main catur, dengan di samping mereka ada beberapa orang yang turut menyaksikan pertempuran tersebut. Di tiap waktu biji-biji catur itu digesarkan, maka terdengarlah suara yang seolah-olah menandakan bahwa papan catur itu pun dibuat juga daripada batu pula. Tapi anehnya gubuk itu tidak mempunyai dinding, sehingga hawa udara di dalamnya terasa amat dingin sekali, sedangkan di sudut gubuk itu dinyalakan api untuk bantu memanaskan hawa di situ. Seketika itu tirai pintu di sebelah kanan tiba-tiba tersingkap dan dibarengi dengan masuknya orang tua yang janggutnya sudah putih, rambutnya pun seakan-akan sudah botak karena terlampau banyak yang rontok, sedangkan di mukanya yang tampak kisut-kisut, menandakan bahwa usia orang itu sudah sangat tua, tapi gerak-geriknya masih gagah dan kuat. Orang tua ini membawa sebuah tempat arak, hingga tidak salah lagi jika dia hendak pergi ke kedai untuk membeli arak. Orang-orang di sekelilingnya yang sedang menyaksikan kedua orang tua itu mencatur, ketika melihat kedatangan orang tua ini segera tampak sangat menghormati sekali, maka dengan serentak mereka bertanya, Bu E. Kong Hin, apakah kau baik-baik saja? Salju turun sedemikian besarnya, apakah kau orang tua datang ke sini hendak menyaksikan juga orang mengadu catur? Orang tua itu dengan sikap yang ramah lalu menjawab, aku ingin pergi ke kedai arak untuk membeli arak. Bu E. Chu dengan sekalian juga ingin menyaksikan Elo Ogow main catur di sini. Orang tua yang duduk di hadapannya itu dan benar bernama Elo Ogow, ketika mendengar pembicaraan itu lalu mengangkat kepalanya memandang pada orang yang baru datang itu sambil mengangguk memberi hormat dan berkata, Ternyata itulah Bu E. Elo Osian Seng. Kemudian dia pun melanjutkan permainan caturnya. Menurut kata orang, dia sudah dapat memperhitungkan sembilan langkah terhadap catur yang dia akan jalankan itu, kini waktu dia berhadapan dengan orang tua yang menjadi lawannya itu dan agaknya sangat memakan tenaga juga, tidak terasa lagi dia pun lalu maju menghampiri kedua orang yang tengah mengadu catur tersebut. Orang di sampingnya lalu memperkenalkan Bu E. Sian Seng sambil berkata, orang ini adalah Kim Hu Sian Seng, seorang ahli catur yang kenamaan di kota raja. Waktu dia lewat di sini, dia mampir dan dengan sengaja dia menantang. Elo Ogo mengadu catur sehingga sepuluh babak, Bu E. Sian Seng yang mendengar perkataan itu, dia pun menjadi terperanjat juga, tampaknya dia pun mengetahui, bahwa Kim Hu Sian Seng ini memang seorang pemain catur yang terkuat di kotanya sendiri. Pada saat ini telah tibalah pada babak yang menentukan, dalam mana nyata sekali kedudukannya Elo Ogo tidak menguntungkan, maka setelah dia menjalankan sekali biji caturnya, seterusnya dia termenung berpikir lama sekali. Orang di sekitarnya semuanya belum pernah menyaksikan Bu E. Sian Seng main catur, mereka semua adalah orang-orang sendiri, mereka pun insyaf akan kedudukan yang tidak menguntungkan bagi kawan mereka itu. Maka setelah menyaksikan kedudukan tersebut, mereka pun turut merasa khawatir juga, mereka semua pun turut memikirkan daya untuk melawan permainan catur lawan itu. Karena bila sampai kejadian kawan mereka mengalami kekalahan, maka mereka sekalian pun akan turut merasa hilang muka. Pada saat itu tiba-tiba tirai pintu tersingkap pula, kemudian lagi-lagi seseorang berjalan masuk, tapi karena mereka semua sedang memperhatikan orang-orang yang sedang main catur, maka tidak tahu kalau ada seseorang yang juga telah masuk ke situ. Hanya Bu E. Sian Seng seorang menolahkan kepalanya memandang, tapi dia pun mendadak jadi sangat terkejut. Orang yang baru masuk ini ternyata ada seorang anak sekolahan yang berumur setengah tua, mukanya tampak sangat bersih dan tampan, dia tampak asing dan bukan berasal dari desa itu. Satu hal yang aneh adalah sekalipun hari begitu dingin dan turunnya hujan salju yang begitu lebat, tapi di badannya tidak menempel barang segumpal salju pun, bahkan tubuhnya yang hanya memakai pakaian. Biru yang tipis, seakan-akan terhadap hawa udara yang begitu dingin dia tidak merasakan sama sekali. Dengan menilik pada kejadian ini, orang segera mengetahui bahwa jika orang itu tidak mempunyai kepandaian tenaga dalam yang sudah mencapai pada puncaknya yang tertinggi, miscaya tidak mungkin ia dapat datang ke situ dalam keadaan yang begitu mengherankan orang. Orang yang baru mendatangi itu lalu memandang pada orang-orang yang berkumpul di situ dengan sorot metel, tajam, kemudian dialihkan dengan cepat ke arah permainan catur yang lainnya. Tampaknya dia pun sangat tertarik dengan permainan catur yang sedang berlangsung itu. Anak sekolahan setengah tua ini lalu melirikan matanya pada Elo Ogow, seakan-akan dia sangat terperanjat sekali menyaksikan permainan kedua orang yang luar biasa ini, malahan dia pun terpekur bagaikan hedak bantu berusaha untuk mencari jalan bagi si Elo Ogow itu. Keadaan dalam gubuk itu tampak hening dan sunyi sekali, hingga hanya terdengar suara api meletik membakar dahan-dahan pohon dan daun-daun yang kering, tapi biji catur Goong Situa itu masih berada di tengah-tengah papan catur, sedangkan sepasang alisnya yang sudah putih tampak dikerutkan, seolah-olah merasa bingung ke arah mana biji itu harus digeserkannya, tapi Kim Ho Sian Seng yang duduk di hadapannya tampak bangga sekali pihak musuhnya menghadapi kesulitan. Seng waktu sedetik demi sedetik telah berlalu, tapi biji caturnya Goong Situa masih juga belum bisa dijalankan, secara sekonyong-konyong saja mulut dari tempat araknya Bwe Sian Seng menunjuk pada papan kotak di sebelah. Kirinya sambil berkata, Elo Ogow, di sini masih ada kotak yang kosong. Beberapa orang yang mendengar perkataannya mengira dia ini hanya berkelakar saja, tapi orang sekolahan setengah tua itu tampaknya sangat terperanjat sekali. Bwe Sian Seng dengan sikap tidak sabaran lalu menganggukan kepalanya dan berkata pada orang banyak, titik dua aku masih harus pergi mencari arak, karena jika sampai terlambat, dikhawatirkan arak orang sikap itu akan terjual habis, sehabis berkata begitu, maka dia pun lalu berjalan pergi. Rasa heran di muka anak sekolahan setengah tua itu belum lagi lenyap, ketika dengan tiba-tiba terdengar suara biji catur yang digeserkan oleh Goong Situa di kotak kosong yang ditunjukkan oleh Bwe Sian Seng tadi. Perubahan ik ajaib ini membuat orang banyak merasa tercengang, karena dengan dijalankannya biji catur ini, ternyata telah mengubah seluruh jalan permainan catur selanjutnya, sehingga Goong Situa dari pihak yang kalah berbalik menjadi pihak yang menang. Orang banyak tidak mau percaya, bahwa orang tua sebagai Bwe Sian Seng yang biasanya tidak suka main catur itu, dapat menemukan daya yang sempurna dan tepat sekali, oleh karena itu, mereka hanya mengira bahwa hal itu telah dilakukan si orang Sibwe dengan secara kebetulan saja. Kim Hu berpikir sebentar sambil menghela nafas dan berkata, Biji catur yang kau jalankan sekali ini, benar-benar hebat hasilnya, hingga untuk ini aku harus mengaku kalah. Goong Situa mengetahui, bahwa dirinya telah dibikin mendusin oleh Bwe Sian Seng, hingga tidak peduli apakah Bwe Sian Seng dengan secara sengaja atau tidak, tapi nyatanya dia telah berhasil menjadi pihak yang menang, maka dengan tersenyum girang dia pun tidak menjawab perkataan lawannya itu. Anak sekolahan setengah tua itu pun dengan diam-diam berjalan keluar pula. Ia berjalan dengan langkah yang cepat sekali dan lebar, sehingga dalam sedikit waktu saja ia telah mencapai jarak puluhan tombak jauhnya. Di bawah rembusan angin utara yang tajam, ia berjalan di atas salju dengan tidak meninggalkan bekas. Sedangkan dari mulutnya telah diucapkannya kata-kata yang seolah-olah ditujukan untuk dirinya sendiri, orang tua itu benar-benar hendak bermaksud memberikan petunjuk kepada pemain catur kawannya itu, tapi petunjuknya itu sesungguhnya terlalu luar biasa sekali, ai, tidak mungkin agaknya bahwa di dunia ini ada orang yang kepandaian caturnya melampaui daripada aku. Tapi karena tertarik pada beratus-ratus pohon buwe yang tumbuh di situ, dia pun lalu memperlambat tindakannya. Pada saat itu haripun sudah menjelang senja, salju yang turun semakin lama semakin lebat, hingga tumpukan salju yang tampak di tanah sudah beberapa meter tingginya, dan dari jarak yang agak jauh, tampak bayangan orang tua itu sedang berjalan mendatangi. Ia melangkah dengan agak sukar di antara salju yang sedemikian tebalnya. Sambil membawa arak di tangannya, ia berjalan dengan meninggalkan bekas kaki yang dalam di atas salju, tapi begitu bekas kaki itu tertera di atas salju, sebentar saja bekas kaki itu lenyap tertutup pula oleh salju yang turun ke muka bumi dengan amat lebatnya. Setelah orang tua itu telah berjalan cukup dekat, ternyata dialah B.E. Sian sengadanya. Sekarang dia sudah balik kembali habis membeli arak sedang di dalam hatinya. Ia berpikir, orang sekolahan setengah tua itu sungguh tinggi sekali ilmu meringankan tubuhnya. A.I., waktu aku masih muda, gunung es ataupun jurang api aku pun akan pergi juga, tapi sekarang sampaikan angin dan salju saja aku tidak tahan. Ah sungguh aku ini sudah tua. Sekonyong-konyong dia menghentikan langkahnya, karena anak sekolahan setengah tua itu ternyata sedang berdiri memandangi pohon-pohon B.E. yang banyak terdapat di situ, bajunya berkibar-kibar di tiup angin, dan tampaknya dia sedang kesem-sem oleh pemandangan alam di Siliung Peng di situ. Waktu B.E. Sian seng berjalan dekat, terdengarlah anak sekolahan setengah tua itu berkata dengan suaranya yang nyaring, aku yang telah mengembara kemana-mana, segala tempat pun aku anggap sebagai rumahku sendiri, hanya perasaan orang saja yang sukar diduga. Mendengar ucapan itu, B.E. Sian seng menjadi sangat terkejut, dan damdiam dia berkata, anak sekolahan ini sungguh pandai sekali, hanya entahlah bagaimana lanjutannya syairnya itu. Oleh karena kebangusan syairnya ini, maka si anak sekolah itu tampaknya sukar sekali memilih kalimat terakhir sebagai penutupnya, hingga sesaat ia jadi berdiri terbengong dengan pikiran bagaikan terpaku. Sekonyong-konyong dari arah belakangnya terdengar suara orang tua itu yang melanjutkannya, bagaikan salju yang melayang turun dengan sangat indahnya. Mendengar kalimat lanjutannya itu, si anak sekolahan itu tiba-tiba menepuk pahanya tanpa terasa lagi dan berseru. Titik dua itulah sesungguhnya kalimat yang bagus sekali, maka dia pun lalu mengulangi kalimat yang disebutkan oleh orang tua itu. Pada saat itu hari pun sudah mulai gelap, kabut tebal yang kini meliputi pohon-pohon tersebut tidak dapat lagi dibedakan dengan nyata seperti semula. Anak sekolahan itu lalu menolahkan kepalanya dan memberi hormat pada Bwe Sian Seng sambil berkata, Aku ini adalah seorang yang tengah mengembara dan untuk pertama kalinya menjumpai di kau di sini. Tadi aku telah menyaksikan kepandayanmu yang sangat luar biasa itu, hingga aku menganggap bahwa petunjukmu dalam soal catur tadi, tenaga menggempurnya bagaikan sungai yang besar, sedangkan penjagaannya yang kuat bagaikan tembok besi saja. Kepandayanmu itu benar-benar sangat langka. Mendengar pujian orang itu, Bwe Sian Seng hanya mengganda tersenyum dan lalu dia pun membalas memberi hormat sambil berkata, Kawan, kau sungguh amat simpatik sekali, ingin rasanya aku orang yang sudah tua ini berkenalan dengan di kau. Anak sekolahan setengah tua itu lalu menjawab, Siow Seng, saya yang rendah, mempelajari ilmu surat dan silat dengan serba mentah matang, di samping itu, aku pun gemar melukis, dengan begitu aku hidup di dunia ini dengan pelajaran yang serba serbinya tak dapat ku pelajari sehingga sempurna betul. Hari ini aku berjumpa dengan Tuan, bila Tuan tidak berkeberatan, Sudikah kiranya kita bercakap-cakap untuk sesaat lamanya? Bwe Sian Seng lalu tertawa bergelak-gelak dan kemudian lalu menjawab, Bila kau mempunyai hasrat demikian, aku pun sudah barang tentu tidak merasa berkeberatan apa-apa, kemudian kedua orang ini lalu, saling menanyakan si dan nama masing-masing, anak sekolahan itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang sigo dalam percakapan yang dilakukan selanjutnya, ternyata mereka berdua dapat saling menyocoki pada satu sama lain, hingga agaknya mereka menyesal sekali tidak dapat saling bertemu terlebih siang. Diam-diam anak sekolahan itu berkata pada dirinya sendiri, Aku Bu Heng Seng yang mengaku diri sudah sempurna dalam kepandaianku di dunia ini, siapa sangka di tempat yang begini sunyinya telah dapat menjumpai seorang tua yang begini simpatik. Sayang sekali dia tidak paham Bu Ge, Eh, bila tidak, pasti sekali aku Bu Heng Seng baik dalam ilmu surat maupun ilmu silat akan kalah setingkat dari orang tua ini. Oleh sebab itu, maka kita ketahui lah bahwa anak sekolahan setengah tua itu bukan lain daripada pemilik pulau Bu Kek Tzu yang bernama Bu Heng Seng itu. Lama-lama Bu Heng Seng membuka mulut, Go Heng kenapa begitu merendah? Tadi Go Heng mengatakan, bahwa ilmu silatmu tidak sempurna, tapi menurut pendapatku, pasti sekali kau pun mempunyai kepandaian yang tinggi sekali. Lo Ohu, orang tua membahasakan dirinya sendiri, sangat asing dalam lapangan tersebut, tapi Lo Ohu sangat gemar sekali menyaksikan kegagahan kaum pendekar. Bu Heng Seng tampak sangat tertarik sekali dengan percakapan tersebut, maka dengan suaranya yang nyaring ia tertawa dan berkata, sekalipun kepandaianku tidak sempurna, dan pasti sekali kau akan menertawakannya bila telah menyaksikan kemampuanku ini, hari ini biarlah aku mempertunjukkan kejelekanku di hadapanmu, sudah itu, dia berniat akan memainkan ilmu pedangnya tanpa memergunakan pedang sungguhan. Dalam hati dia, mentertawakan Bwee si tua, yang tidak dapat mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yang tinggi sekali kepandainya. Sesudah berkata, lalu diapatahkan sebuah cabang pohon Bwee, dengan mana dia berkata, dengan ini aku hendak memperlihatkan permainanku yang jelek itu, kemudian ia mempergunakan cabang Bwee untuk mempertunjukkan tipu-tipu silat yang aneh dan tidak putus-putusnya, hingga itu sesungguhnya indah sekali dimainkannya. Apalagi cabang pohon itu dapat mengeluarkan angin yang menderu-deru bagaikan pedang sungguhan, hingga gerakan-gerakannya bertambah indah saja dipandang mata. Dalam hati Bwee Eloo Sian Seng tidak putus-putusnya merasa terkejut dan tanpa terasa pula dia telah mengeluarkan keringat dingin, dan di waktu dah menyaksikan pertunjukan itu sampai di puncaknya, diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, Sekalipun kepandaianku telah lenyap seluruhnya, sekarang aku berbalik seperti orang biasa saja, tapi selama sepuluh tahun ini aku telah bertambah maju dalam hal penyelidikan permainan ilmu silat dari tiap-tiap golongan. Dan meski tenaga dalamku sudah lenyap, tapi kepandaianku secara perseorangan telah memperoleh kemajuan yang tidak sedikit. Tapi permainan pedang yang sedemikian sempurnanya ini, sekalipun pada waktu dahulu dan sewaktu tenaga dalamku belum punah, aku masih tidak mungkin berhasil dapat mencapai tingkat ini, oleh sebab itu, siapakah gerangan orang ini sebenarnya? Apakah barangkali, kecuali tiga dewa di luar dunia, masih ada orang kuat lain yang dapat melebih aku? Tampaknya Bwee Sian Seng tidak pernah menduga, bahwa tiga dewa di luar dunia itu akan memasuki Tiong. Goan, sedangkan salah seorang antaranya, adalah apa yang kini tampak dihadapannya. Tapi dengan lekas perhatiannya tertarik oleh permainan pedang dari cabang pohon Bwee yang dilakukan Bwee Seng itu, sehingga semangat belajarnya diam-diam terbangkitkan pula dalam hati sanubarinya. Sebaliknya Bwee Seng yang memperhatikan bahwa Bwee Sian Seng ini setiap dia keluarkan tipu-tipu yang aneh, mula-mula tampaknya merasa tercengang, kemudian dia memperlihatkan wajahnya yang wajar. Dan meski beberapa kali dia berbuat demikian dan orang tua itu pun sama saja gerak-geriknya, maka di dalam hati Bwee Seng tidak terasa lagi timbul rasa curiganya, kemudian dengan secara sekonyong-konyong dia keluarkan tipu-tipu, hiau hang yang kuat, angin fajar menghembus bulan sabit, busit lautai, kabut menutupi ranggon, dan guat biye cintau, bulan susat dalam perlintasannya. Hanya dalam jurus yang kedua, yaitu tipu busit lautai Bwee Seng telah sengaja memperlihatkan gerakan yang salah. Setelah dia mainkan ketiga jurus ini, lalu dia hentikan permainannya dan melirik ke arah Bwee Seng yang hanya menolakkan pandangannya ke tempat yang jauh, dan setelah bersunyi sejurus, barulah dia berkata, ketiga jurus yang Gwee Seng tadi mainkan itu, sesungguhnya bagus sekali. Tapi apakah boleh kau mainkan sekali lagi, agar supaya aku si tua bangka dapat memperhatikannya dengan lebih cermat lagi? Dalam hati Bwee Heng Seng merasa tercengang sekali, lalu dia mempertunjukkan kembali ketiga jurusnya tadi, dengan sengaja dia membuat kesalahan pula pada waktu sampai di jurus yang kedua. Bwee Seng jadi terlepasan omong dan berkata, jurus keduamu itu apakah bukan terdapat sedikit kekeliruan tapi sesudah berkata sampai di situ, barulah dia teringat, bahwa dirinya sendiri bukankah sedang menyamar dan pura-pura tidak mengetahui sama sekali tentang ilmu silat. Oleh karena berpikir sampai di situ, maka orang tua itu pun tiba-tiba menutup mulutnya kembali. Tapi Bwee Heng Seng sambil berseru lalu menyekal orang tua itu, sedang di dalam hati dia berkata, Orang yang dapat memecahkan kepandaianku ini, boleh dikata di dunia ini tidak terdapat beberapa orang, maka kalau orang tua ini dapat memecahkan jurus yang keliru dan sengaja telah pelihatkan tadi, aih, niscaya orang itu tidak lain daripada dia si orang si Bwee. Maka setelah terpikir sampai di situ, tanpa banyak pikir lagi dia lalu menyekal orang tua itu. Bwee Sian Seng merasakan kakinya menjadi kendor, tidak bertenaga dan lemah sekali, sehingga dia pun tidak dapat berlompat. Waktu Bwee Heng Seng menyekal dirinya, tangan kanan Bwee Sian Seng dibalikan sehingga lima jarinya tepat sekali memegang Nadi Bwee Heng Seng, tapi karena dia tidak bertenaga, maka tetap saja di atak berhasil melepaskan tangkapan pemilik Pulau Buketu itu. Bwee Heng Seng dengan suara yang tajam sekali lalu bertanya, kau ini siapa? Terhadap pertanyaan orang ini, Bwee Sian Seng pun tidak dapat menyalahkannya, tapi dia pun lalu balik bertanya, kau ini siapa? Dengan mengeluarkan suara jengkanda menjawab, aku adalah pemilik Pulau Buketu, Bwee Heng Seng. Mendengar jawaban orang itu, tentu saja Bwee Sian Seng pun maklum, pantaslah orang itu mempunyai kepandayan setinggi itu, kiranya dialah bukan lain daripada salah seorang dari tiga dewa di luar dunia. Waktu keempat pasang meti mereka saling beradu, sekonyong-konyong saja Bwee Sian Seng timbul semangat jantannya, hingga janggutnya yang sudah berwarna putih tampak bergoyang-goyang, kemudian dengan suara yang nyaring sekali dia berkata, Bwee San Bin, Pernahkah kau mendengar nama itu? Dalam keadaan begitu, si orang si Bwee tidak memperlihatkan lagi bahwa dia inilah seorang tua, sehingga Bwee Heng Seng yang melihatnya, tidak berani memandang orang tua itu dengan secara langsung. Dengan suara yang membenci terdengar Bwee Selik berkata, ternyata kau ini adalah Bwee San Bin, hari ini aku akan menyuruh kau. Sekonyong-konyong dia rasakan nadinya maupun daging orang tua ini tidak memperlihatkan tenaga yang membalik, ternyata dia ini sudah kehilangan tenaga dalamnya sama sekali, perkataannya yang kasar segera ditahan, maka dengan perlahan-lahan dia lepaskan cekalannya atas diri orang tua itu. Dia pun segera mengerti akan kesukaran dan penderitaan orang tua ini sekarang, seorang yang mempunyai kepandayan yang sangat luar biasa, tapi kini telah berubah menjadi seorang biasa saja, hingga perasaan menderitanya yang sangat itu hanya dapat dikira-kirakan saja, karena dia sendiri pun adalah seorang yang luar biasa pula. Bwee San Bin menggelengkan kepalanya yang rambutnya sudah pada putih, tampaknya dia tidak mau terima perasaan kasihan dari Bu Heng Seng ini. Maka dengan kukuh dia berkata, kepandayanmu yang tiga jurus itu sekalipun kelihatannya sangat bagus, tapi sebenarnya masih terdapat cacatnya. Jurus kedua yang diperlihatkan Bu Heng Seng itu memang tidak tepat, karena dia telah sengaja berbuat demikian untuk coba memecahkan penyamaran orang, tapi hal ini bukanlah seorang biasa yang dapat melakukannya, maka dengan sengaja dia bertanya, coba kau jelaskan. Bwee San Bin lalu menjawab, asal saja aku mengeluarkan tipu ya tulung kau dari sebelah kiri, dan dari sebelah kanan aku keluarkan tipu Tan Yang Tau Wiyai, maka aku dapat membuat kau membuka lowongan dari sebelah kirimu. Bu Heng Seng waktu berpikir, benar saja dia menginyafi bahwa tipu lawannya ini benar-benar sangat hebat sekali, dalam pada itu dia pun lalu berkata, sekalipun bagian sebelah kiriku terdapat lowongan, tapi kakiku masih tetap memperlihatkan bentuk Pau Kiong Sia Tiau, busur yang melengkung memanah Raja Wali, asal saja kau mengeluarkan jurusmu yang berikutnya, kakiku kedua-duanya pasti akan menendang pusarmu, dan berbareng dengan itu, tangan kiriku bergerak dalam siasat Heng Pek Hwe Asan, dengan melintang membelah gunung Hwe Asan, sedangkan tangan kananku akan menotok kedua pasang matamu. Coba kau pikirkan, hendak kemana kau berklik? Bwe San Bin berpikir sejenak, kemudian lantas berkata dengan suara yang tenang sekali, Bila aku menggunakan jurus Hwe Tau Jwe, bunga Bwe menjulurkan benang sari, dari jurus Kiyo Chie Kiam Sek, dengan segera kau tidak dapat mempertahankan dirimu pula, karena Kiyo Chie Kiam Sek itu adalah ciptaanku sendiri. Aku kira kau belum pernah mendengar ada tipu demikian, bukan? Bu Heng Seng begitu mendengar bahwa dia inilah Bwe San Bin adanya, dengan segera dia teringat akan pemuda yang kini sudah terkubur di dasar lautan, yaitu Li Xiao Hyeong, ternyata dia telah keliru mengenali orang, maka waktu mengingat yang dia telah menyebabkan orang muda itu sampai mati dan mayatnya terkubur di dasar lautan, tidak terasa lagi hatinya merasa sangat terharu, sedangkan terhadap Bwe San Bin yang berada di hadapannya, dia sangat benci sekali seakan-akan, bila mungkin, dia ingin sekali memukul orang tersebut sampai mampus. Tapi waktu melihat yang kepandainya Bwe San Bin telah punah sama sekali, malahan dia pun sudah begitu tua pula, sama sekali tidak tampak sebagai seorang yang dapat mempermainkan seorang wanita, maka terhadap kematiannya Biokinio dia mulai timbul rasa curiganya. Malahan terhadap kepandain Bwe San Bin yang sedemikian luar biasanya ini, dengan secara spontan timbul rasa agak jerih dan sayang di dalam hatinya. Harus diketahui, bahwa Bu Heng Seng yang mempunyai kepandain sangat tinggi itu, tidak ada satu jurus pun yang dia tidak pernah pahamkan, biasanya dia sangat membanggakan dirinya sendiri, hingga terhadap kepandain orang lain, dia tidak pandang walaupun sebelah matapun, bahkan dia sering berkata, sekalipun orang itu mempunyai kepandain setinggi langit, dia toh tidak lebih tidak kurang daripada omong kosong belaka dari sini dapat ditarik kesimpulan, betapa sombongnya pemilik Pulau Bu Kek Tu ini. Tapi dia tidak pernah menyangka, bahwa di dalam daerah Tionggoan masih terdapat seorang gagah seperti Bwe San Bin yang juga mempunyai kepandain yang sangat mengejutkan. Karena di samping mempunyai keahlian yang tujuh macam itu, belum tentu dia dapat melebihinya, jika seandainya dia tidak pernah memakan buah yang mujijat itu. Lagi pula jika tanpa memakan buah mujijat itu. Bu Heng Seng tak mungkin untuk dapat menandinginya dalam segala bidang ilmu kepandain yang dimiliki Bwe San Bin. Dahulu sewaktu nama Chit Biao Sin Kun mulai terkenal, kabar itu pun pernah didengarnya juga oleh Bu Heng Seng, tapi biar bagaimanapun dia tidak percaya bahwa di dunia ini masih ada orang kedua yang kepandainnya melehihi daripada dirinya, maka dengan tertawa dia pernah berkata pada istrinya Bio Chit Nio, nama tersebut hanya dapat menakuti kawanan perampok saja, tapi sekarang dia telah menyaksikan sendiri bahwa kegagahan dan kepintaran orang ini, sesungguhnya bukan isapan jempol belaka. Dalam pada itu, sambil tertawa bergelak-gelak dia lalu berkata, Jika membicarakan tentang tenaga dalam, sekalipun tenaga dalammu belum lenyap, kau masih bukan tandinganku, tapi jika berbicara tentang permainan pedang, hal itu tidak dapat dipersamakan satu sama lain, karena maju tidaknya orang itu adalah tergantung dari kecerdikan serta latihan yang rajin. Kini marilah kita bertanding dengan hanya menyebutkan name jurus-jurusnya saja. Apakah kau setuju dengan saranku ini? A.I., tampaknya kau percandu dalam minuman arak, baiklah dengan minum arak kau boleh mengajukan jurus-jurusmu untuk melawanku, setelah berkata begitu, lalu diapatahkan kembali cabang pohon B.E. itu, yang kemudian dengan cepat diaraut dengan tangannya, dan tampaknya dia telah menggunakan tenaga dalamnya, karena terbukti sewaktu. Cabang tersebut diraut, lalu mengeluarkan asap dan kemudian terbakar, yang di waktu jatuh ke muka bumi, salju di sekitarnya lantas menjadi lumer sebagian besar. B.E. San Bin yang melihat dia telah menggunakan tenaga dalamnya sebanyak tiga bagian, dan tenaga demikian baru mungkin bila seseorang telah berlatih selama ratusan tahun ke atas, tapi lawannya ini tampaknya sangat mudah sekali, memang dia sejak lama sudah mendengar, bahwa Bu Heng Seng tidak dapat menjadi tua, dan hal itu memang ternyata benar berbukti. Setelah api menyala, lantas Bu Heng Seng membuat tabunan dengan menyalakan api di situ, hingga hawanya menjadi hangat dan di samping itu mereka pun dapat menghangatkan arak untuk diminum serta memanaskan badan mereka. Bu Heng Seng bin lalu mengulurkan dengan lurus kelima jarinya, yang lantas dipakai menolak lawannya dengan jurus Han Bu Heng Tau Jue E, bunga Bu Heng menjulurkan benang sari, salah satu tipu ilmu pedang kui cia kiam se-nya. Jurus Han Bu Heng Tau Jue E ini sebenarnya istimewa dipergunakan untuk maksud menyerang. Dengan jurusnya ini dia berhasil menahan serangan lawannya, sedangkan salah satu jarinya dapat dengan segera menotok lawannya, sehingga walaupun lawannya berjaga-jaga, bila tidak berlaku hati-hati pasti akan terkena juga oleh totokan yang luar biasa ini. Bu Heng Seng yang melihat jurus tersebut, dia pun mengetahui keanehannya jurus tersebut, maka diam-diam dia pikir bagaimana caranya untuk menggempur musuhnya, dan di waktu dia menginsyafi bahwa serangannya kena dipatahkan oleh jurus lawannya ini, maka dia sangat memuji atas kepandayan orang, dan setelah berdiam sejurus, kemudian dia ulurkan tangannya untuk menggurat tanah, hingga seketika itu juga terdapat dua garis yang berliku-liku. Cip Biaw Sin Kun yang sudah kawakan, segera mengetahui apa maksud lawannya, yaitu dua garis itu hendak diartikan sebelum serangannya itu sampai pada sasarannya, dia pasti akan menghadapi serangan lawannya yang diubah menjadi jurus Heng Pek Ho Asan, dengan pukulan melintang memukul gunung Ho Asan, karena dengan jurus inilah dia pasti akan dapat menghindarkan serangan lawannya itu. Cip Biaw Sin Kun berdiam sejenak, kemudian melihat kembali Bu Heng Seng membuat satu guratan pula. Maka tanpa banyak berpikir lagi dia lalu berkata dengan perasaan yang bangga sekali, kau yang memakai jurus Chu Kei Kim Leng, membebaskan diri dari kurungan lonceng mas, sekalipun jurusmu ini baik, dalam penyerangan maupun dalam pertahanan kuat bagaikan tembok besi, tapi bila bertemu dengan Kiyo Chiai Kiam seciptaanku, maka hal itu tidak akan ada gunanya lagi. Sewaktu berbicara demikian tangan kiri Bu E San Bin dengan sebat sekali disodokan ke arah lawannya, hidupnya bagaikan batang Bu E yang dengan secara sekonyong-konyong disodorkan ke muka orang, dan jurus ini adalah apa yang disebut tipu Leng Bu E Hudian, bunga Bu E yang menyapu muka orang. Pemilik dari Pulau Bu Kek Tu Bu Heng Seng tidak pernah menduga, bahwa dia harus mengeluarkan kepandainya yang tunggal untuk dipakai menghadapi lawannya, maka begitu saling serang-menyerang, dia pun mengetahui, bahwa Chit Biao Sin Kun itu adalah seorang yang luar biasa sekali di daerah Tiong Goan, yang dapat menandingi lawan-lawannya dengan jurus-jurus hasil ciptaannya sendiri. Begitu hatinya tergerak, Bu Heng Seng lalu pentangkan lima jarinya yang merupakan kuku Garuda dari tangan. Kanannya, dicengkeramkannya ke muka. Jurus ini tiada bernama, hanya telah dipergunakan dengan semelarangan saja untuk menggertak pihak musuhnya. Chit Biao Sin Kun waktu melihat Bu Heng Seng dengan satu tangannya melindungi dadanya, bila sampai kejadian tangannya tercekal oleh lawannya, maka dia sendiri akan menderita terlebih dahulu, sedangkan menurut aturan yang tertentu, Bu Heng Seng tidak mungkin melindungi dirinya dengan hanya sebelah tangan saja, tapi Bu E. San Bin yang mengetahui bahwa Bu Heng Seng sudah mencapai tingkat yang tertinggi sekali dalam ilmu tenaga dalamnya, sudah barang tentu lebih tinggi pula kemampuannya daripada dirinya sendiri, maka jurus ini boleh dikatakan memang cocok sekali untuk dipergunakannya. Dalam pada itu, dengan diam-diam dia telah mengubah jari-jari tangannya yang tadi dipentang untuk mencengkeram menjadi kepalan, begitulah dengan lincahnya dia telah melangsungkan kembali serangan itu kepada lawannya. Cip Biao Sin Kun yang begitu cerdik mengatur penyerangan-penyerangannya, sangat disayangkan tenaga dalamnya sudah lenyap, sehingga serangan-serangannya merupakan kelemahannya yang sangat menyolok sekali, pada setiap dia melangsungkan sesuatu serangan, dia selalu menjaga dirinya dengan sebelah tangannya, kalau tidak demikian, sudah barang tentu setiap serangan akan dapat mengenakan sasarannya serta mengalahkannya. Mereka ini meski hanya bertanding dengan lisan saja, tapi sudah jelas bahwa Cip Biao Sin Kun itu benar-benar lihai, hingga setiap serangan-serangan yang dilancarkannya, selalu merupakan jurus-jurus yang langka dan hebat sekali, hal mana telah membuat Bu Heng Seng sangat kagum dan memuji di dalam hatinya. HMMM, orang tua ini sesungguhnya mempunyai nama terkenal yang bukan kosong, hingga ternyata dari serangan-serangan yang sedemikian hebatnya ini, pikir Bu Kek Tuchu. Bu Heng Seng bila mengeluarkan tipu Song Chong Chiang dia pasti akan dapat mendesak lawannya, karena angin yang keluar dari kepalannya sangat keras sekali, tapi hal itu pasti akan dihadapi oleh Bu E. San Bin dengan jurus Pek Tau Tuyi. Pek Tau Tuyi adalah jurus dari Partai Taihek Bun, jurus ini harus dilakukan dalam jarak berdekatan, barulah tenaga yang keluar dari jurus itu menjadi sangat hebat dan keras, dan dari jurus inilah lalu Cip Biao Sin Kun telah mengubahnya sendiri. Menurut kemampuan Cip Biao Sin Kun sendiri, bukannya tidak mustahil dia dapat memunahkan serangan lawannya ini, tapi dalam pendapat Bu Heng Seng sendiri, dengan jurusnya ini dia ingin sekali akan memukul sehingga Cip Biao Sin Kun dengan sekaligus tak dapat mengelitkan dirinya pula. Dalam pada itu, Bu Heng Seng dengan segera berbalik berpikir, aku Bu Heng Seng sekalipun, bagaimana juga harus memenangkan pertandingan ini oleh karena itu lalu dia mengubah kembali serangan-serangannya. Cip Biao Sin Kun tanpa banyak berpikir lagi, lalu mengeluarkan dua jurusnya pula, yaitu sekali menyerang dia menggunakan kedua-dua tangannya, yang satu dari atas menindih ke bawah, sedangkan yang satunya lagi dari bawah disodokan ke atas, dan jurus ini dinamakan Caheng Bu E Tsu atau Bunga Bu E Tergoncang dengan secara tiba-tiba. Bu Heng Seng tidak pernah menduga, bahwa lawannya dapat mengeluarkan serangan yang demikian hebat dan luar biasanya, hingga sekalipun jurus tersebut tampaknya meluncur dari atas dan bawah dengan sekaligus tapi hal yang sebenarnya adalah pihak lawan tengah mengincer jalan-jalan darah besar Tian Leng dan Ciek Yong. Sekalipun kepandainya Bu Heng Seng sudah terhitung sangat tinggi sekali, tapi menampak serangan Cip Biao Sin Kun ini tidak terasa lagi mukanya menjadi berubah, hingga seketika itu juga dia terdiam dan mukanya memperlihatkan, bahwa di saat itu dia tengah terbenam dalam pemikiran yang berat sekali. Dalam hati Cip Biao Sin Kun memang telah memperhitungkan masak-masak, bahwa jurus yang dipakai ini adalah hasil ciptaannya sendiri, yang setelah digodok dari hasil tipu silat berbagai partai yang terkenal hebat, sekarang ia telah ajukan untuk coba dipecahkan oleh seorang yang sudah puluhan tahun lamanya terkenal sebagai salah seorang antara tiga dewa di luar dunia, yang ternyata sangat terpesona dengan jurus Bu E San Bi itu, sehingga dia pun menjadi sangat tegang sekali menantikan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Bu Heng Seng setelah berpikir sejurus lamanya, lalu dia ulurkan sebelah tangannya, tangan kirinya dikibaskan, dan tangan kanannya yang berbentuk separuh lingkaran lalu diluncurkannya pula untuk menyerang lawannya. Jurusnya ini belumlah diberi nama olehnya, dan jurus ini pula lah yang telah dipakainya untuk menangkis serangan lawannya, yang ternyata hebat juga dalam kenyataannya. Karena di samping dapat menjaga diri, itu pun dapat juga dipakai untuk menyerang lawannya. Andai kata pada saat itu Li Xiao Hiong berada di situ, dia pun pasti akan mengeluarkan suara teriakannya saking terkejutnya. Karena sewaktu dia berada di Pulau Siao Chiep Tzu dan Li Xiao Hiong pernah saling mengadu kepandayan dengan main-main bersama pemimpin tiga dewa di luar dunia Penghoan Xiang Jin, dia pun pernah menggunakan jurus ini, dan setelah berdiam sesaat lamanya, secara sekonyong-konyong pula Penghoan Xiang Jin berhasil mengeluarkan serangan balasan yang tidak lain tidak bukan sama saja seperti tipu Bu Heng Seng ini. Dwe San Bin yang sangat membanggakan jurusnya ini, ketika melihat lawannya telah dapat memecahkan serangannya ini, tidak terasa lagi dia jadi terkejut sekali. Setelah berdiam sejurus, lalu dia mengeluarkan serangannya kembali, dan serangannya ini dinamakannya Pogiyokun Hoat, yang paling dibuat bangga oleh Bu Heng Seng. Begitulah kedua orang ini saling bertempur dengan secara lisan, mereka bertempur dengan serunya, dan dengan serangannya ini ia hendak memutuskan, siapa di antara mereka berdua yang lebih unggul, sedangkan ketangkasan kedua-duanya pun, hingga ini tepat sekali jika disebut, bila tidak bersuara, tidak mengapa, tapi jika sekali bersuara saja, orang banyak segera menjadi terkejut. Cip Biao Seng Kun yang tengah berpikir care bagaimana, untuk memecahkan serangan lawannya ini, waktu memperhatikan lawannya bukannya menjaga diri, tapi malah berbalik melakukan penyerangan yang dasyat sekali, buru-buru dia berpikir untuk berikhtiar care bagaimana untuk memecahkan serangan lawannya, tapi ini ternyata tidak berhasil. Tapi Cip Biao Seng Kun ternyata bukanlah seorang sembarangan. Setelah berselang sejurus lamanya, buru-buru dia berkata, Bu Heng Seng, seranganmu ini boleh dikatakan luar biasa sekali dan sukar dicari keduanya, tapi untuk membicarakan tentang penjagaan, ternyata itu masih tidak seberapa kokoh. Bu Heng Seng dengan suara yang nyaring lalu berkata, silahkan. Dwe E San Bin hanya tersenyum saja, dan tiba-tiba berkata, marilah kita minum arak dahulu. Sehabis berkata begitu, lalu dia cabut salah satu cabang dari dalam tabunan, sambil diguatkan di atas salju dengan maksud menyuruh lawannya untuk minum arak terlebih dahulu. Bu Heng Seng menganggukan kepalanya, tapi waktu dia melihat yang dia sendiri tidak mempunyai cangkir untuk mengisi araknya, dengan acuh-ta'acuh dia lalu membungkuk dan meraup segumpal salju, yang kemudian dihancurkannya dan dibuatnya sebuah cangkir dari salju sambil berkata, di tempat yang begini sepi dan liar tidak terdapat alat-alat yang sempurna untuk dipakai minum arak, oleh karena itu, maka gelas salju inilah saja yang akan ku pergunakan sebagai gantinya. B.E. San Bin yang mengetahui bahwa lawannya ini tengah memperlihatkan kepandayan tenaga dalamnya, sambil tersenyum dia lain berkata, bagus, bagus lalu dia menuangkan arak itu ke dalam cangkir es tersebut. Harus diketahui, bahwa arak yang masih panas itu karena baru dihangatkan, dengan sekejapan mati saja dapat membuat cangkir es itu lumer seketika, tapi dalam kenyataan ternyata dapat bertahan hawa panas seolah-olah cangkir yang dibuat daripada porselen saja. Sekalipun B.E. San Bin mempunyai kepandayan dan pengalaman yang luas sekali, tapi bila menyuruh dia berbuat demikian, maka secara terus terang dia akan menyerah kalah. Tapi berkat tenaga dalam buheng seng yang disalurkan pada cangkir es itu, ternyata cangkir tersebut tinggal utuh dan tidak menjadi lumer karena diisikan arak yang panas itu. Setelah mengisi cangkir arak yang istimewa ini, B.E. San Bin pun lalu mengisi pula cangkirnya sendiri, kemudian mereka minum arak bersama-sama. Arak B.E. Cuhi yang ini adalah hasil buatan daerah ini yang istimewa sekali. Arak ini seluruhnya dibuat daripada bahan pohon B.E., sehingga harumnya pun bukan buatan sedapnya. Setelah meneguk arak tersebut, buheng seng memuji tak habis-habisnya akan kebaikan arak tersebut. Setelah B.E. San Bin minum arak bersama-sama buheng seng sehingga tujuh gelas banyaknya, barulah dia hentikan minumnya dan berkata, ilmu yang tadi kau keluarkan itu, bagian sebelah atasnya seperti gertakan belaka, sedangkan di bagian sebelah bawahnya pun kosong melompong, dengan mengambil kedudukan di tujuh tempat, yang setiap saat dapat diubah menjadi bentuk patkwa, bila lawan tidak mengin syafi, mula-mula kau tentu menggerta dengan jurusmu serta mengadakan pergerakan di sebelah atas, dan di sebelah itu dengan cepat pula kau pun mengubah kedudukan bagian sebelah bawahmu dengan bentuk patkwa, kemudian kau pun menggunakan tendangan Lian Hoan Tuiye. Tendangan berantai, untuk menendang lawanmu, sudah itu disusul dengan jalan mengubah gertakan menjadi serangan sungguh-sungguh dalam tiga jalan, tenaga kekuatan penyeranganmu maupun perubahan jurusmu itu, tidak sedikit daya perubahannya berkata. Sampai di situ, dengan sengaja diahentikan ceritanya, dengan laku yang tidak sabaran sekali Bu Heng Seng lalu bertanya, tidak tahu apakah kau dapat menerangkan dengan gaya apa kau dapat memecahkan seranganku itu. B.E. San Bin lalu menjawab, aku tidak hiraukan serangan bagian atasmu, tapi bagian bawahmu dengan mengikuti perubahanmu dari bentuk tujuh bintang berubah menjadi bentuk patkwa aku menendang beberapa kali, kemudian setelah kau pun mengubah serangan bagian atasmu dari gertakan menjadi sungguh-sungguh, lantas aku gunakan jurus Lek Cham Lem Kuan, dengan sepenuh tenaga membabat rintangan, menggempur jalan darah Chiang Bun dan Cie Ho, maka kau pun sukarlah untuk mempertahankan diri pula. Sesudah B.E. San Bin berkata sampai di situ, mukanya Bu Heng Seng tampak terkejut sekali dan dia berkata, pelahan dahulu, bila tubuh bagian bawahku dengan lantas melakukan serangan Lian Ho Antu Yeku, berbareng dengan itu aku pun sekalian mengadakan perubahan pula dalam seranganku di bagian sebelah atas dengan menggunakan gaya rapat dari Partai Taihek. Cip Biao Sin Kun berpikir sebentar, kemudian dia pun mengeluarkan jurus lainnya untuk menentang lawannya. Kedua orang ini mula-mula hanya mengeluarkan jurus-jurus yang sederhana saja, tapi pada saat ini serangan mereka dari lambat berubah menjadi cepat, hingga kentara dari gerak-gerak kedua orang itu, yang sambil menyebutkan jurus-jurus serangan mereka, segera tangan mereka pun bergerak-gerak sebagai tanda berlangsungnya pertempuran tersebut. Bu Heng Seng pada saat itu telah mengeluarkan kepandainya yang paling dibuat andalan, yaitu Pogio. Kun Hoatnya, tapi sebaliknya Bu E San Bin telah menggunakan Kiyo Chiai Kiam Sengnya sebagai timpalan daripada serangan-serangan lawannya itu. Dalam waktu singkat pertempuran dengan Lisan itu telah mencapai 60 jurus lamanya, dengan kedua pihak masih ngotot dan tak mau saling mengalah. Semakin lama pertempuran itu berlangsung, Bu Heng Seng semakin merasa terkejut akan akibat yang disaksikannya itu. Ia tidak nyana bahwa di Tionggoan ia telah bertemu dengan seorang lawan yang dapat menandingi semua kepandain yang ia miliki. Ia memuji pada Bu E San Bin, tapi dia akhirnya mencacicip Biao Sengkun sebagai perampok yang suka memperkosa kaum wanita. Ketika berpikir sampai di situ, hatinya teringat akan kematian Dio Kinyo yang disangkainya telah dibinasakan oleh Bu E San Bin, hingga dengan tiba-tiba timbul kembali amarahnya, ketika dengan lekas pula dia teringat akan istri dan gadisnya yang hilang tak tentu rimbanya. Hal mana, telah menimbulkan perasaan hatinya yang semakin meluap dan sengit saja. Cik Biao Sengkun dengan mengandalkan kepandainya yang bernama Kio Chiai Kiamse itu ia melawan musuhnya, pada saat itu karena hatinya Bu Heng Seng mendadak tergerak, maka serangannya menjadi agak kendor, hingga Bu E San Bin yang mendapat kesempatan baik, dengan segera dia menggunakan sepasang tangannya untuk menyerang lawannya itu dengan secara bertubi-tubi. Hati Bu Heng Seng terkejut bukan kepalang, buru-buru dia pusatkan pula perhatiannya untuk menyambut serangan yang datangnya bertubi-tubi dari lawannya itu, tapi walau bagaimanapun, tampak dengan jelas bahwa dia hanya dapat menangkis serangan lawannya dengan laku yang tergesa-gesa saking bingungnya, tapi untuk sementara tidak dapat balas menyerang. Sementara Cik Biao Sengkun yang menampak hal ini, hanya tertawa dingin saja. Dan tatkala semangat Bu Heng Seng terbangun pula, sepasang tangannya pun segera menyerang lawannya dengan ganas sekali. Setelah pertempuran berlangsung beberapa jurus pula lamanya, Bu Heng Seng yang tidak lagi dapat mengendalikan perasaan hatinya, dengan laku yang tidak sabaran lalu berteriak, tahan dahulu, aku mempunyai satu hal yang hendak ditanyakan kepadamu. Bu E San Bin agak terkejut ketika mendengar perkataan lawannya maka sambil menghentikan serangannya agak menjawab, baiklah, loohu bersedia akan mendengari. Dengan muka berubah Bu Heng Seng lalu bertanya dengan suara yang tajam, apakah kau kenal Biokunio? Tanda tanya. Sekonyong-konyong G.B.E. San Bin merasa terkejut sekali, seluruh badannya tergetar seakan-akan tersentuh oleh aliran listrik, karena nama itu seakan-akan merupakan satu pukulan yang luar biasa hebat bagi dirinya. Dengan marah Bu Heng Seng lalu membentak, kau ini bangsa tua, walau mati pun harus menerima hukumanmu yang setimpal. Engkau pasti tak akan dapat meloloskan diri daripada perbuatan kejam yang telah kau lakukan. Mengapa kau mencelakakannya hidup-hidup sehingga dia menjadi gila dan akhirnya meninggalkan dunia ini dengan keruk yang begitu sengsara? Bu E San Bin bila tidak mendengar perkataan dia menjadi gila dan kemudian mati masih tidak mengapa. Tapi setelah mendengarnya, mukanya tiba-tiba tampak jauh lebih tua dan dengan perasaan sayu dia berdiri terpakur. Sesungguhnya, dia seperti orang gila saja, muka yang lemah lembut terbayang di kelopak matanya, tapi dia telah mati, malahan matinya pun secara menyedihkan sekali, dan dalam hal ini, siapakah yang bersalah? Setelah dia tersadar, maka dengan segera dia mengetahui apa sebabnya Bu Heng Seng berlaku dengan telengasnya terhadapnya, oleh karena itu, dia yang memang sangat jerdik sekali dengan segera mengetahui di mana letak kesalahannya. Bu Heng Seng hanya memandanginya dengan tertawa dingin saja, pada saat itu dia perlahan-lahan mengeluarkan suara jenglekannya dari lubang hidungnya, siapa tahu Bu Heng Seng pun mendadak berlaku demikian pula terhadapnya. Titik. Di dalam hati diam-diam Bu Heng Seng berkata, kematiannya Kinyo, jika dikatakan adalah gara-gara aku, mana boleh aku segera dipersalahkan? Hal ini rupanya telah terjadi karena salah paham, tapi aku mesti menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepadanya. HMM, dia yang mempunyai kepandayan setinggi itu, ketika melihat kematian Kinyo ternyata tak berdaya upaya untuk menolongnya, mungkin sekali. Begitulah dia berpikir, dan semakin hal ini dipikirkan, semakin menimbulkan perasaan marahnya saja, seakan-akan dengan sesungguhnya Kinyo pada saat itu tengah gila dihadapannya, dengan Bu Heng Seng hanya diam saja menyaksikan adegan itu, hingga tidak terasa lagi dia lalu menarik nafas dalam-dalam. Bu Heng Seng yang pada saat itu sedang diliputi amarah, dia sedang menantikan jawaban orang, ketika tiba-tiba melihat Bu E. San Bin menarik nafas, maka dengan suaranya yang bengis dia berkata, Hei bangsa tua bangka yang tak bermalu, sungguh sayang sekali kau yang mempunyai kepandayan setinggi itu, tapi ternyata perbuatannya sangat terkutuk. Hari ini aku akan melakukan suatu pekerjaan untuk kebaikannya masyarakat dan membasmi manusia sebangsamu ini. Sambil berkata begitu tangannya lalu diangkat tinggi-tinggi, untuk kemudian hendak dijatuhkan ke tubuh orang tua itu. Tapi Bu E. San Bin hanya tertawa dingin dan lalu membuka matanya besar-besar menatap wajah Bu Heng Seng. Tangannya Bu Heng Seng hampir saja menimpah tubuh Bu E. San Bin, ketika dari arah belakangnya sekonyong-konyong terdengar bentakan nyaring dari seseorang, siapakah yang berani melukai guruku? Suara itu masih terpisah jauh pada jarak belasan tombak, tapi getaran suaranya terasa dekat sekali di belakangnya. Oleh karena itu, hati Bu Heng Seng jadi terkejut, lekas-lekas ia tarik kembali tangannya yang hendak dipukulkan atas tubuh lawannya, kemudian membalikan tubuhnya sambil menyerang dengan mengibaskan lengan bajunya. Tampaknya orang yang mendatangi itu pun cepat sekali datangnya, hingga kedua orang ini tidak dapat dicegah pula saling berbentrokan dengan mengeluarkan suara paang yang sangat nyaring sekali, sehingga pundaknya Bu Heng Seng dirasakan meluang sekali karena beradunya kedua pukulan itu. Sedangkan orang yang mendatangi itu, karena beradunya kedua kepalan mereka, dia pun terpukul mundur sampai dua langkah jauhnya. Sekalipun tadi Bu Heng Seng telah menyerang lawannya yang baru datang ini dengan secara tergesa-gesa, hingga tenaga yang dikeluarkannya tidak sepenuhnya, tapi dia adalah salah seorang antara tiga dewa di luar dunia, pukulannya itu menurut perhitungannya dapat membinasakan orang, tapi mengapa orang ini hanya dapat dipukul mundur hanya dua langkah saja, dengan sendirinya ia pun menjadi sangat terperanjat sekali. Setelah kedua pihak melihat lawannya masing-masing, kedua-duanya jadi bertambah terperanjat, karena orang yang baru datang itu bukan lain daripada si pemuda Li Xiao Hiong adanya. Bu Heng Seng dalam perasaan terkejutnya, masih merasa agak girang juga, setelah mengetahui bahwa orang yang disangkanya sudah terkubur di dasar lautan itu ternyata masih hidup segar bugar. Tapi dibalik kegirangan itu, hatinya pun merasa pedih sekali, karena melihat Li Xiao Hiong setelah tidak mati dimakan ikan hiu, sekarang malah tenaga dalamnya sudah bertambah berlipat ganda daripada semula, dan tatkala baru saja ingin menanyakan sesuatu, Li Xiao Hiong dengan perasaan marah sekali sudah bertanya, mengapa kau ingin mencelakai Bwee Shok Shoku? Li Xiao Hiong sebenarnya orang yang simpatik sekali, antara budi dan permusuhan dia dapat membedakan jelas sekali, terhadap Bu Heng Seng ini dia sangat benci sekali, pada saat itu di waktu melihat orang yang sangat dibencinya itu mengangkat tangan ingin memukul Bwee Shok Shoknya, bukan saja dia bertambah marah, tapi karena dia telah mengetahui, bahwa pada saat ini Bwee Shok Shoknya sudah tidak lagi dapat mengadakan perlawanan apa-apa berhubung kepandainya sudah lenyap sama sekali, oleh karena itu dia pun tidak dapat menahan sabar terlebih lama pula. HMM, kau sebagai salah seorang antara tiga dewa di luar dunia yang namanya sudah terkenal di seluruh rimba persilatan, ternyata masih dapat berlaku keji terhadap orang yang tidak mempunyai lagi kepandainya. Maka terhadap orang semacam kau ini, bolehlah dikatakan, bolehlah dikatakan, ah, sukar sekali untuk aku mengatakannya. Bu Heng Seng pun tidak kurang pula marahnya, maka dengan suara keras dia berseru, boleh dikatakan apa? Dengan tertawa dingin Li Xiao Hiong menjawab, boleh dikatakan lebih hina daripada binatang dia sebenarnya tidak pandai memaki orang, tapi kali ini dapat juga ia berbuat demikian karena saking amat sengitnya. Bu Heng Seng Gusar bukan buatan, maka sambil mengatupkan mulutnya ia membentak, anak kecil, ternyata kau pandai sekali memaki orang. Tapi Li Xiao Hiong yang sudah merah matanya saking gusarnya, dengan kalap dia lalu berseru, kau ini setan tua yang keji sekali, dengan sesungguhnya aku katakan bahwa kau ini tidak pantas disebut sebagai seorang yang lebih tua, maka aku merasa kecewa sekali atas tindak tandukmu itu. Bu Heng Seng dengan tetap tertawa dingin lalu berkata pula, kau ini bocah masih hijau dan belum dapat membedakan yang mana baik dan mana pula yang buruk, maka aku merasa harus dan wajib mengajarmu. Perkataannya itu belum lagi habis diucapkan, ketika badannya bergerak cepat dan lincah sekali bagaikan ikan yang berenang menubruk ke arah Li Xiao Hiong. Li Xiao Hiong yang menampak serangan itu, hanya mengeluarkan suara jengekan dari lobang hidungnya, dia melihat bahwa lengan baju Bu Heng Seng tiba-tiba tampak. Bagaikan beratus-ratus banyaknya, sedangkan sekujur badannya sendiri tidak ada satu bagi ampun yang tidak berada di bawah ancaman totokan orang yang luar biasa itu. Malahan dari mulut lengan bajunya masih dapat dirasakan angin dingin yang menyamber-nyamber ke arah dirinya. Bila neristiwa ini terjadi pada beberapa bulan yang lalu, Li Xiao Hiong pasti sekali dalam satu jurus ini saja akan tertawan oleh Bu Heng Seng. Tapi Li Xiao Hiong yang sekarang adalah beda jauh dengan Li Xiao Hiong pada beberapa bulan yang lampau itu, maka begitu badannya bergerak, lantas saja ia maju ke muka setengah langkah. Terima kasih telah menonton!